Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Vera, dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Malahayati. Pada video kali ini, saya akan sharing kepada teman-teman mengenai tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka disusun setelah rumusan masalah selesai dilakukan. Tinjauan pustaka disusun agar penelitian memiliki dasar yang kokoh dan tidak hanya sekedar coba-coba atau trial and error. Di Universitas Malahayati, tinjauan pustaka sendiri merupakan bagian dari bab dua. Gimana sebelum menyusun bab tinjauan pustaka, peneliti hendaknya melakukan studi perpustakaan dengan banyak membaca dari berbagai sumber bahan bacaan. Sumber bahan bacaan sendiri dapat teman-teman temukan di buku teks, ensiklopedia, hasil penelitian, atau jurnal-jurnal penelitian. Namun, ada dua hal yang perlu teman-teman perhatikan dalam memilih sumber bacaan. Pertama, relevansi, dan yang kedua adalah kemutahiran. Relevansi berkaitan dengan kesesuaian teori dengan sumber bahan bacaan. Sedangkan kemutahiran berkaitan dengan keterkinian sumber bahan bacaan. Penggunaan sumber bahan bacaan yang sudah lama mungkin memuat teori yang sudah tidak berlaku lagi karena kebenarannya telah dibantah dengan teori yang lebih baru. Biasanya, minimal tahun sumber bacaan yang dapat digunakan adalah lima tahun terakhir. Kalau saat ini kita ada di tahun 2020, maka sumber bahan bacaan sebaiknya minimal tahun 2015. Kerap kali, kita kesulitan untuk memperoleh sumber bahan bacaan dari buku teks yang terkini. Maka, untuk mendukung teori tersebut, perbanyaklah menggunakan bahan bacaan dari jurnal penelitian yang terbaru. Dari seluruh informasi yang telah kita peroleh dari sumber bahan bacaan, kita perlu melakukan penelahan terlebih dahulu. Ingat, ini merupakan tinjauan pustaka, bukan untuk merangkum buku. Sehingga di dalam tinjauan pustaka, hendaknya diramu dari berbagai sumber, sehingga menghasilkan kesimpulan teoritis yang kuat. Ingatlah, tinjauan pustaka baiknya tidak hanya dari satu sumber saja. Peramuan tinjauan pustaka ini sangat penting karena disitulah letak mutu sistem pemikiran teoritis dari si peneliti. Balik lagi ke dalam aturan bab tinjauan pustaka yang ada di Universitas Malah Hayati. Penyusunannya tidak ada aturan yang tegas apa yang sebaiknya kita sampaikan terlebih dahulu di tinjauan pustaka. Namun, biasanya, teori yang pertama dibahas di dalam tinjauan pustaka adalah teori yang mendukung variable dependent atau variable yang dipengaruhi. Sebagai contoh, jika penelitian kita mengenai faktor yang mempengaruhi kejadian miopia pada remaja, maka variable dependentnya jelas adalah miopia. Maka susunannya adalah pembahasan mengenai miopia terlebih dahulu. Selanjutnya, baru bahas mengenai variable independennya. Kalau balik lagi dalam contoh yang tadi, maka variable independennya bisa saja jenis kelamin, usia, hobi, membaca, dan apa saja. Selanjutnya, setelah dari variable independen kita telah jelaskan, jelaskan juga mengenai penelitian-penelitian terkait. Ini akan mendukung teman-teman dalam menyusun bagi 4 hasil penelitian dan pembahasan. Setelah penelitian terkait, nanti teman-teman tuliskan mengenai kerangka teorinya, kerangka konsep, dan juga hipotesis. Berdasarkan hasil bacaan dari Prof. Bisma Murfi, sesungguhnya tidak penting membedakan kerangka konsep dan teori, karena umumnya kerangka konsep dan teori merujuk kepada maksud yang sama. Balik lagi diingat aturan yang berlaku di Universitas Malahyati ya, tapi setelah menuliskan kerangka teori, kita menuliskan kerangka konsep meskipun itu tujuannya sama. Oke, untuk penjelasan tentang hipotesis, di video berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.